Halo mas bro, bub bro, apa kabar? Selamat datang di channel Mordokrus Ada sampel baru lagi nih dari Thermaltake Yaitu Tough Hair 110 GPU cooler fresh ini punya banyak potensi menarik kue Entah dari performa Estetica termasuk harga yang friendly budget Cuma buat lebih pastinya Pantengin terus video ini Di rilis awal Februari tahun ini CPU cooler terbaru Tough Hair bisa ngisi segmen ramah anggaran Tentu aja Harga SRP yang ditawarin TT cuma sebesar 645 ribu rupiah Padahal nilai TDP CPU cooler ini cukup tinggi Nyampe 140 watt Itu berarti Tough Hair 110 punya isyarat Bisa nampung prosesor high end yang udah ada di pasaran Tapi sebelum pergi terlalu jauh Mari kita bongkar beberapa poin penting Yang ditawarin Tough Hair 110 dari TT ini Terima kasih telah menonton! 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 Sena kasih telah menonton! IEO. Cuma buku manual perlu dijadiin patokan, biar gak salah masang. Ada beberapa komponen yang perlu diketahui dulu, kayak bracket. Cuma sayang sih, ada komponen yang terbuat dari plastik, kayak baut. Agak riskan juga, misal ketika suhu sangat panas. Kata orang Sunda mah, bisa leeh bro, alias melting. Terima kasih telah menonton! 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 Bagaimana dengan performa? Cukup ngejanjiin! Buat ngebuktiin performanya, kita pakai prosesor terbaru yang high-end dingin, yaitu Ryzen 9 5900X. bisa gak ngejaga suhu prosesor ini? Bisa gak ngejaga suhu prosesor ini? Baik default atau OC? Bisa banget! Meskipun kalau performa OC buat prosesor mungkin masih agak terbatas. suhu idle dengan speed default suhu idle dengan speed default rata-rata sekitar 48 derajat celcius. Jika dibandingin dengan performa beberapa IO240 yang pernah kami coba, suhu idle mungkin sedikit tinggi. tapi aman kok. Gaming juga masih aman. Bahkan masih bisa bersaing dengan IO liquid cooler yang punya harga lebih mahal. Rata-rata suhu cuma sampai 73 derajat celcius. Pada beban yang lebih menuntut, kayak stress test AIDA64 system stability dengan waktu hampir 1 jam, suhu masih nyaman di kisaran 83 derajat celcius. Ada peningkatan, cuma masih hitungan wajar. Malah masih work. Padahal kita pakai prosesor 12 core loh. Gimana dengan OC alias overclocking? Kita coba pada speed 4,5 GHz A core. Idle naik jadi 56 derajat celcius. Gaming masih aman di kisaran 84 derajat celcius. Sedangkan buat AIDA64 system stability kayaknya nggak terlalu aman. Dengan suhu bisa sampai 94 derajat celcius. Sistem bahkan nggak stabil dan harus restart. So, that's it worth it. Kita rasa Thermatec Tough Hair 110 layak banget buat direkomendasiin. Bahkan masih mampu nahan suhu Ryzen 9 5900X yang powerful. Pada speed default. Dengan beban casual atau cukup menuntut. Kalau OC mungkin masih agak terbatas. Ketika speed 4,5 GHz all-core berlaku. Tuhu cukup tinggi dan sistem harus restart beberapa kali. Tapi setidaknya dari skenario ini kita bisa lihat kalau CPU cooler masih worth. Buat prosesor casual atau bahkan cukup menuntut sekalipun. Apalagi punya TDP tinggi sampai 140 Watt. Termasuk STPK yang masih menari kue maupun mudah buat masang. Inilah mengapa kita kasih award tersendiri dengan label recommended. Jadi, buat kalian yang sedang cari CPU cooler handle pada harga yang lebih masuk akal. maka Tough Hair 110 tentu masuk dalam rekomendasinya. Gimana dengan minusnya? Bout mengunci mungkin enggak terlalu ketat. Jadi kayak longgar gitu. Kalian perlu mastiin juga posisinya. Terus beberapa komponen punya materi plastik. Cukup riskan jika situasinya rada ekstrim. Meskipun enggak terlalu ngaruh banget ke performa. Jadi, itu dia ulasan singkat termasuk unboxing CPU cooler terbaru Tough Hair 110 dari TT. Enggak semua sih kita ungkap. Cuma yang pasti semoga bermanfaat. Ciao! Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Tidak sedang! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.